Pemirsa sebanyak 74 juta dosis vaksin COVID-19 disediakan pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan COVID-19 di tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staff Kepresidenan Muldoko di Puskesmas Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, selasa siang kemarin. Jutaan dosis vaksin tersebut akan tersedia pada Agustus ini. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko memastikan ketersediaan dosis vaksin di tanah air aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Muldoko usai menghadiri kegiatan sosialisasi protokol kesehatan bertajuk dari pintu ke pintu sekaligus menyerahkan bantuan antigen di Puskesmas Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Menurut KSP, pemerintah telah menyiapkan 74 juta dosis vaksin COVID-19 yang secara bertahap akan tiba di Indonesia pada bulan Agustus ini. Nantinya 74 juta dosis vaksin tersebut akan didistribusikan ke berbagai instansi termasuk TNI, Polri, hingga BKKBN untuk selanjutnya dilakukan penyuntikan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan sebanyak 5 juta warga menerima penyuntikan dosis vaksin dalam satu hari sehingga upaya untuk mencapai kekebalan komunal dari COVID-19 di Indonesia dapat segera terrealisasi. Kita akan keliling lah, kemarin kita kirimkan 4 daerah, dan saya sudah laporkan kepada Presiden, satu di Tarakan, Nunukan, berikutnya di Apesa Merinda, Balikpapan, berikutnya ada di Sumatera Utara dan Sedang ya, di Sedang, terus ada di Sulawesi Tengah. Dan ini nanti kita akan keliling, karena apa yang kita lihat di lapangan, saya laporkan di Sedang Kabupaten. Sebelumnya sejumlah daerah termasuk Jawa Barat mulai melaporkan stok dosis vaksin COVID-19 yang mulai menipis, sehingga menjadi kendala dalam pembentukan kekebalan komunal. Provinsi Jawa Barat harus memvaksinasi minimal 37 juta dari 50 juta jiwa populasi hingga Desember 2021.